Teori alasan kematian Dewi Bunga yang membuat Scarlet King menjadi gila Seperti yang gue sudah jelaskan sebelumnya, Dewi Bunga merupakan keturunan dari Rasili yang selamat Dan dengan kecantikan luar biasa, selayaknya Rasili akhirnya membuat Scarlet King terpesona dan jatuh cinta Teori gue, Dewi Bunga sudah menyadari rasa cinta dari Scarlet King Dan mungkin karena satu hal, Dewi Bunga pun tahu bahwa ia merupakan keturunan dari Rasili Ia tahu bahwa ia memiliki kutukan, bahwa ia tidak boleh jatuh cinta Jika Dewi Bunga jatuh cinta pada Scarlet King, maka hal tersebut bukan hanya akan merugikan dirinya, bahkan akan membahayakan rakyatnya Dewi Bunga takut jika ia jatuh cinta, cintanya akan mendatangkan bencana dari penguasa langit Dan membuat kaumnya atau rakyat Old Sumeru pada saat itu menderita, selayaknya dahulu pernah terjadi pada leluhur Rasili Maka dari itu, ia lebih baik perencanakan kematiannya daripada membuat rakyatnya menderita karena bencana dari keegoisannya Lalu muncullah pertanyaan kenapa Dewi Bunga tidak menjelaskan keadaannya yang tidak bisa jatuh cinta ke Scarlet King Seperti yang dijelaskan di deskripsi item Oasis Garden Truth, Lord Desert yang bodoh tidak pernah menyadari alasannya Dia hanya menikmati pesona dan keanggunanya yang luar biasa Dewi Bunga tahu bahwa Scarlet King sudah sangat jatuh cinta kepadanya Dewi Bunga tahu bahkan alasan penolakan apapun tidak akan diterima oleh Scarlet King Kalaupun Dewi Bunga menjelaskan kepada Scarlet King bahwa jika ia jatuh cinta maka akan mendatangkan bencana pada kaumnya Scarlet King tidak akan peduli dan mungkin akan memilih untuk mengorbankan kaumnya Karena ia telah terbutakan oleh cinta Dewi Bunga tahu Scarlet King akan melakukan apapun demi cintanya Maka dari itu, daripada menjelaskan kepada Scarlet King dan itu pun merupakan hal yang percuma Dewi Bunga lebih memilih untuk merencanakan kematiannya agar ia tidak jatuh cinta ke Scarlet King Dan Dewi Bunga tidak mendatangkan bencana kepada rakyatnya Jadi kesimpulannya Dewi Bunga lebih memilih mati daripada ia harus mendatangkan bencana yang akan membuat rakyatnya menderita Jika ia jatuh cinta karena ia tak mau kejadian leluhur sili terjadi lagi pada kaumnya Tapi bukan berarti Dewi Bunga membenci Scarlet King Menurut gue Dewi Bunga juga jatuh cinta pada Scarlet King Namun karena kutukan yang ia punya sebagai rahsili Dewi Bunga lebih memilih mengorbankan cintanya daripada membuat rakyatnya menderita Ya itulah teori gue tentang alasan kematian Dewi Bunga Berikan komentar kalian Jika ada yang salah atau kurang dari apa yang gue sampaikan silahkan koreksi di kolom komentar Sampai jumpa di konten selanjutnya Terima kasih semoga bantu Ciao Ciao